Boykot produk-produk Yahudi. Wah, baru tau kan produknya banyak. Yuk kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Satanic Finance Akhir-akhir ini begitu populer karena peristiwa penjajahan di Palestina. Satanic Finance menguasai perbankan dunia. Siapa lagi tokohnya kalau bukan Rothschild Family dari kaum Yahudi. Rothschild Family merupakan tokoh yang membentuk perbankan modern dan merupakan orang terkaya di dunia. Isu yang meredar, konsep Satanic Finance ini dilakukan oleh bankir Yahudi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Apakah ini alasan utama Yahudi menjadi penguasa perekonomian dunia? Mari saksikan pemaparannya dari Ustadz Imam Sabtono hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Dan setiap hari terima kasih untuk masukan dan syaratnya. Makin seru aja nih pembahasan kita. Apalagi sekarang yang lagi hit adalah pemboikotan barang-barang produksi dari Israel nih misalnya. Tapi yang menggelitik saya adalah Mas, ketika kita lihat daftarnya, hampir semua ada kali 70% yang kita pakai sehari-hari itu produk mereka gitu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba yang kita pikir lokal, dia biayanya juga mereka juga gitu. Nah, kok mereka bisa punya kemampuan seperti itu? Dan saya yakin bahwa itu nggak berjalan tiba-tiba jajik-jajik ada gitu. Tapi sebuah proses sedikit demi sedikit yang akhirnya bisa menguasai ekonomi. Nah, ini dia yang mengelitik kita. Dari mana sih asalnya Kemampuan ekonomi yang menggurita itu Kemudian kok bisa sampai se-apa namanya besar ini? Dulu awalnya siapa dan bagaimana sejarah awalnya? Langsung bersama kita ini ada pakar sejarah dari kesepakatan dengan setan. Satanic finance ya. Inilah dia ketemu dengan Bapak Imam T. Sabtu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Kita sudah ketemu nih. Ini sebuah topik yang kita kayaknya kepengen bahas Dari kemarin nih. Belum menemukan kira-kira siapa yang sosok yang bertepat. Akhirnya ketemu juga sama Pak Imam. Alhamdulillah. Gimana kabur? Alhamdulillah. Dan teman-teman semua, beliau ini kalau untuk urusan finance Beliau sudah pernah memegang beberapa Diabatan tinggi dari bank besar di Indonesia juga. Jadi beliau ini Orang-orang perbankan pasti sudah Paham dengan beliau. Nah, sekarang kita bawa ke sini Kompeten tentunya juga untuk membahas ini. Kalau sekarang sebelum kita ngobrol nih. Saat pandangan mesut gimana Dengan pemboikotan Segala macem yang ada sekarang ini. Ini kan semua ini ekonomi. Semua ini. Dan kita seperti baru sadar Kalau kita sebenarnya Udah A to Z Kayak udah sebenarnya Saya nggak bisa kabur dari itu gitu. Betul, betul. Dan banyak yang Misalnya ada beberapa teman yang kemudian Pengen kerjanya di tempat-tempat yang Nggak ada urus riba gitu kan. Itu kan pusing. Aduh, keluarnya gimana ya gitu ya. Soalnya kan udah lama kerja gitu kan. Terus cari makannya gimana. Apakah nanti bisa hidup? Atau nggak? Pikiran kayak gitu. Nah, sekarang kan bukan cuma Bukan cuma di perbankan. Oke. Tapi di perusahaan makanan Juga mikir gitu. Aduh, saya kerja nggak taunya ini Ujung-ujungnya buat Apa? Membiayai genocide gitu kan. Iya, iya. Yang mikir lebih banyak sekarang. Ini gimana nih Ustaz? Pandangan Ustaz dulu. Oke, baik. Pertama, disclaimer dulu ya. Saya bukan Ustaz. Divit Nah Ustaz ya? Ah, Divit Nah Ustaz. Jadi memang tadi Background-nya saya adalah Bankers gitu ya. Bankers. Kemudian satu dan lain hal Dipecat. Kemudian dipecat Tersesat lah. Tersesat ya Sambil berulang mudah-mudahan Tersesatnya di jalan yang benar. Iya, iya. Nah, jadi Tersesat yang dicari ya. Jadi, tadi Bicara tentang Tentang boykot gitu. Dan kita baru sadar Bahwa Wah, banyak sekali produk Yahudi. Bahkan sampai-sampai Ada teman-teman yang mengatakan Kalau kita Stop dari barang-barang Yahudi Kita nggak bisa hidup. Google Yahudi Dan seterusnya Dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya Ini adalah Bicara tentang Keperbihakan. Bicara tentang Positioning. Karena Buat kita Umat muslim Urusan menang dan kalah Itu bukan urusan kita. Itu domainnya Allah. Yang dimintakan nanti Adalah Kita itu Berada di sisi yang mana. Sehingga kita bisa Menceritakan Nanti di Kemudian hari Kira-kira Apa yang harus kita ceritakan nanti. Nah, terkait dengan Gimana Tiba-tiba ceritanya Yahudi bisa Menguasai Hampir seluruh sektor Perekonomian. Iya, dan Ujuk-ujuk Sudah sebesar ini. Seolah-olah mereka Tandang-tandang Diam-diam Tiba-tiba setelah tanggal 7 Ada semua Punya gue semua Nah, jadi Sebenarnya Memang kalau mau kita Tarik mundur Kita bertahap saja dulu Narik mundurnya Jadi saya mau Flashback cepat Sebelum nanti kita Start dari awal Jadi Flashback cepatnya itu Intinya adalah Sekarang Memang dunia ini Di running Yang saya sebut dengan Saya pinjem juga pun Dari terminologi Salah satu guru saya Ustadz Riawan Amin Beliau mantan Diurut Bang Muhammad Nah, mereka Atau sering disebutnya Dengan satanic finance Jadi satanic finance Atau keuangan setan ini Adalah keuangan Yang dibangun Dengan tiga pilar Pilar pertama Itulah sistem bunga Kemudian Pilar kedua Itu adalah Fiat money Yang ketiga itu adalah Fractional banking system Atau yang Kayak apa sih Nanti kita akan sampai Intinya adalah Bank yang pada umumnya Kita pakai Adalah bank dengan Model fractional banking system Nah, kita satu-satu dulu Mundur Nah, kapan satanic finance ini Mulai dibangun Sebenarnya Kalau cerita Kapan dilembagakannya Itu belum terlalu lama Belum terlalu lama Ya, kita ikuti saja Riwayat Hidupnya bank Gitu ya Itu dimulai Di abad ke 15-16 Keluarga Medisi Di Itali Satana kali bank Ya Itu juga nanti Yang pasti teman-teman nanya Nanti Nanti gimana hubungannya Dengan Quote-unquote Lord Rothschild Yang terkenal Dan seterusnya Nah, ini tidak lepas Dari Kelompok para bankir ini Nah, memang Kenapa Lord Rothschild ini Begitu terkenal Memang Salah satunya Yang kemudian Membuat populer Adalah sebuah surat Yang sekarang Menjadi bahan Pembicaraan Ya, mungkin Di balik itu adalah Di balik peristiwa Antara Israel Dan Palestine Ini waktunya kita Juga menggali ilmu Nah, surat tersebut Sudah surat Yang kita kenal Dengan Declaration Balfour Itu surat Dari David Balfour Itu Sekretaris Menteri Luar Negeri Kalau disana Sekretaris Menteri Luar Negeri Ya, setara dengan Wakil Menteri Luar Negeri Yang mengirimkan surat Kepada Lord Rothschild Bentuknya adalah Sebuah laporan Yang mengembirakan Buat Tuan Sang Bohir Kurang lebih seperti itu Buat Bohirnya dia Buat Bohir Tidak hanya dia Mungkin juga sistem Pemerintahan Pada saat itu Gitu ya Intinya adalah Sebuah kegembiraan Bahwa Kabinet Inggris Menyetujui Atau mendukung Pendirian sebuah Negara Yahudi Israel Kenapa? Karena balik lagi Waktu itu Tahun 1897 Itu adalah Dimana Konferensi Zionis Pertama kali Ini sekaligus Untuk menunjukkan Ke teman-teman Bahwa Israel Ini adalah Negara boneka Karena pada tahun 1897 Theodor Herzl ini Pada saat konferensi Itu masih akan ditentukan Kira-kira Dimana negara Yahudi Ini akan kita Dirikan Termasuk dalam Konferensi itu Adalah Uganda Argentina Nah kemudian Yemen Dan akhirnya Kemudian Palestine Dan Sang Pelaksana Kontrak Itu di Tahun Apa 1907 Itu adalah Pada saat Declaration Belfort Dikasilah Lokasi Ditelapkan Palestine Nah jadi Ini sebenarnya Menunjukkan Bahwa Clear Bahwa Negara Israel Itu adalah Negara boneka Negara predator Yang hidup Di atas Negara yang Sesungguhnya Sudah ada Sebelumnya Amuba ya Apa sebenarnya? Predator lah Predator ya Oh dia kan Punya slogan tuh People without land Land without people For people without land Nah itu menarik Nah itu dari Dari kalimat itu tuh Saya mau tarik ke belakang Tarik ke belakang Itu Di dalam kisah Di antara juga Dikut dalam perjanjian lama Dan seterusnya Tentang cerita Penghancuran Bait Allah gitu ya Tempel Ataupun kuil Allah Itu dua kali Pertama 536 Masehi Pada saat Palestine Atau Yerusalem Itu dihancur Leburkan oleh Nebuchadnezzar Itu sekitar 536 Masehi Itu terjadi Diaspora pertama Yahudi Ya diaspora pertama Kemudian nanti Kejadian lagi 70 Masehi Itu oleh Romawi Sama Itu juga Dihancur Leburkan Menjadi diaspora kedua Kaum Yahudi Diaspora yang pertama Dari mana? Diaspora pertama tadi Pada saat Yang 536 itu kan? Ya 536 sebelum Masehi Nah itu Yahudi Diusir Dari Dari situ Dari situ Nah nanti kembali lagi Diusir lagi Di 70 Masehi Nah Di balik itu Itulah yang menyebabkan Tingkat Keterkaitan tadi Yang People without land Jadi Penyebabnya adalah Pada saat dia Lepas Atau tidak memiliki Tanah pertanian Karena pada saat itu Sektor ekonomi Unggulan itu adalah Pertanian Pertanian Maka Dia dipaksa Balik lagi Dipaksa Pada saat itu adalah Dia tidak memiliki Keterkaitan terhadap Asetanah Maka Kaum Yahudi inilah Pula Pelopor Pengembangan Sektor-sektor Di luar pertanian Pertama kali Makanya nanti Kenapa sih Yahudi menguasai industri Kenapa sih Yahudi menguasai keuangan Karena dia adalah Memang kaum yang Pertama kali Mengeksplore Ekonomi di luar Pertanian Karena tadi Keterkaitannya dengan Lahan pertanian Pada saat itu Diputuskan Dan pinter juga orang-orang ya Ya Tetapi balik lagi Kalimat itu ada benar Dan ada salahnya Gitu ya Ada benarnya seperti itu Dan itu Dituliskan dalam buku Namanya The Chosen View Penerbitnya Princeton University Itu dibuat Semikian rupa Supaya Alasan-alasan ilmiah Menyebabkan kita Oh iya Memang Israel Bangsa yang hebat Dan seterusnya Begitu hebatnya Perjikraan lah Begitu hebatnya Buku The Chosen View itu Yang dipromosikan oleh Universitas terbesar Di Top rank lah Di Amerika Serikat Dan menjadi Pembenaran Buat Mereka-mereka Mereka-mereka yang mana Mereka-mereka Mereka-mereka Sahabat-sahabat kita Yang tidak mau Mengkaji Al-Quran Kalau kira-kira Ada dua kitab nih Satu The Chosen View Saya lupa kalangan Profesor Seta Yang ini kemudian Sering dijadikan Menjadi dasar umat terpilih Satu lagi Al-Quran Boleh jadi alasan Ini benar Gitu ya Tetapi pertanyaannya Dalam Chosen View Juga disebutkan Karena dia tidak terikat Dengan tanah Maka dia masuk ke sektor berikutnya Kedua dia Kenapa dia cerdas Karena Di dalam ajaran mereka Memang di ajaran Apa Yahudi Gitu ya Itu setelah Bait Allah itu dihancurkan Maka mereka menjadi agama Terdesentralisasi pertama Jadi Sang Rahib Sang Rahib itu memiliki Kuasa untuk melakukan fatwa Dulu kan terpusat Dia di Yerusalem Tapi karena setelah Dia sepora Nah Rahib-Rahib ini memiliki Apa Tadi kuasa untuk Meluarkan fatwa-fatwa Disitulah mulai terjadi Pengingkaran-pengingkaran Twisting daripada Ayat-ayat Contoh yang paling dasar adalah Buat Yahudi Riba itu haram Sesama Yahudi Kalau di luar boleh Silahkan Nah Ajarannya sebenarnya haram tuh Ya haram lah Kalau dari Taurat Jadi Intinya adalah Di dalam ajaran mereka Mereka itu harus Melek Huruf Literasi Dan dalam buku itu Dibuatnya Mungkin Quote-unquote Begitu indah Ceritanya karena Bangsa Yahudi Bahkan ada yang Berpindah agama Karena Dia memilih Untuk tidak Menyekolahkan Anaknya Karena pada saat itu Pada tahun segitu ya Pada sekian Sebelum Masehi Literasi Ataupun membaca Kita aja Abis merdeka Baru tingkat literasinya Rendah Apalagi Kita bicara tentang Sebelum Masehi Sebelum Masehi Jadi sekolah itu adalah Barang yang mewah Sekolah barang yang mewah Sehingga karena itu Sebuah kewajiban Banyak mereka Akhirnya pindah agama Ke Nasrani Dan seterusnya Karena memilih Untuk tidak Menyekolahkan anaknya Karena urusan ekonomi Nah tetapi Buat kaum Yahudi Literasi itu Menjadi Kunci Ya balik lagi Kalau kini kita pun juga Rasulullah kan Dibukanya dengan ikro Yang banyak maca Lebih pintar Nah pertanyaannya adalah Apakah memang seperti itu Kalau kita Kemudian percaya Buku The Chosen View Akhirnya kita digiring Pembenaran Justifikasi Dari apa yang dilakukan Oleh Yahudi Ya karena Yahudi itu pintar Ya karena Yahudi itu cerdas Yahudi itu Wah pokoknya seterusnya Sementara kita lupa Membaca referensi berikutnya Yang sudah pasti sahih Kenapa pasti sahih? Ya karena yang menuliskan Yang membuat Alam semesta Termasuk menciptakan mereka Gitu kan Nah Apa intinya? Ya kita baca saja Sifat-sifat Kaum Yahudi Mulai dengan mereka Ingkar Tidak bersyukur Memutarbalikan fakta Pengkhianat Penakut Penakut Cinta kepada dunia Sangat luar biasa Dan seterusnya Nah Ini kan Seakan-akan Kalau ditanya Apakah dulu Islam tidak pintar? Ya kita tanyakan Ke semua Sejarah-sejarah Cerita tentang Abasiyah Bagaimana jumlah literatur Yang jauh lebih banyak Dibanding literatur Yang ada di Apa? Kuil-kuil mereka Dan seterusnya Dan memang Peristiwa Penarikan ilmu itu Adalah peristiwa perampokan Karena dulu kan Tidak ada hardis Ya Jadi kalau sebuah Negara ditaklukkan Perpustakaannya Diambil Kemudian ilmuannya Dibunuh atau Diasingkan Atau dipenjara Maka berpindahlah Pengetahuan Jadi yang diambil Buku-bukunya? Ya itu ada Pada saat Peristiwa Cordova Hancurnya Abasiyah Dan seterusnya Nah Kembali Balik lagi ke situ Ya Kenapa sih Tiba-tiba mereka punya Tadi dengan Justifikasi ilmiah Maupun Ya kita Harus yakin Terhadap Apa yang diturunkan oleh Allah Nah intinya adalah Dia punya tiga Pilar itu Siapa yang Mengarrange gitu kan Ini ujung-ujungnya Siapa sih? Ya balik lagi Indah Ujung-ujungnya Tidak jauh dari Pertarungan abadi Antara iblis Dan manusia Antara hak Dan batil Itulah pertama kali Yang namanya Ribah fadol Jadi jenis-jenis ribah itu Salah satunya Ada ribah nasiah Karena pinjam-meminjam Ada ribah fadol Itu karena tukar-menukar Nah itu ribah Tidak jenis-jenis ribah Tidak jenis-jenis ribah